Intro Lampu alarm yang ada di knop Lampu alarm yang berwarna merah Yang ada di knop motor PCX ini Itu letaknya disini Disini Maka Itu akan menyala ketika Masa dari SCU Mengirimkan ke lampu led itu Jadi begitu Jadi itu fungsinya Kabel hitam ini Untuk masa dari lampu led itu Jadi kita Akan lanjut Ke kabel yang kedua Kabel yang berada di pin yang ke 6 Ya teman teman Berada di pin yang ke 6 Kabelnya itu berwarna biru Leres merah Ya Jadi kabelnya itu Ini ya Biar kelihatan Kabelnya itu berwarna Biru Leres merah Jadi kabel ini Ini berfungsi berfungsi untuk Laporan Ke ECM Ya teman teman Jadi Laporan dari SCU ini Akan langsung masuk ke ECM Melalui kabel Merah Leres Biru Leres merah ini ya Maaf ya teman teman Biru Leres Merah Jadi kabel ini akan langsung masuk Ke ECM Ya Jadi kabel untuk kabel yang selanjutnya Itu kabelnya berwarna Hitam Leres putih Di pin yang ke 7 Itu berfungsi untuk Mind switch Atau Arus setelah kunci kontak Ya Arus setelah kunci kontak Yang didapatkan dari Knop Ketika knop di On kan Ya Jadi Arusnya itu didapat dari Setelah knop diaktifkan Kabelnya itu berada di Pin yang ke 7 Ya teman teman Gelur ya teman teman Jadi kabel yang selanjutnya Itu kabelnya Kabel yang ke 4 Kabel yang selanjutnya itu Adalah kabelnya Berwarna hitam lagi Jadi kabel hitam ini Yang berada di Pin yang ke 9 Ya teman teman Pin yang ke 9 Itu adalah Masa dari Lampu led Untuk penerangan Di knop ya teman teman Lampunya itu berwarna Biru ya Jadi masa Dari lampu biru itu Didapat dari SCU ini Ya Di kabel Hitam ini Ya Jadi untuk Kabel yang selanjutnya Kabel yang ke 5 Itu kabelnya Berwarna Abu-abu Ya Kabel Kabel berwarna Abu-abu ini Berfungsi untuk Masa dari Dari Indikator Honda Smart Key Atau indikator Kunci yang berada Di Speedometer Ya teman teman Berada di Speedometer Itu Kabel grey Atau kabel Abu-abu ini Jadi itu fungsinya Untuk Masa Buat Lampu indikator Smart Key Yang ada di Speedometer Jadi untuk Kabel yang selanjutnya Kabel yang terakhir ya Di video kali ini Itu adalah Kabelnya berwarna Oren Jadi kabel Oren Ini Adalah Kabel yang akan Langsung masuk Ke sen Kiri Ya teman teman Jadi yang akan Langsung masuk ke sen Kiri Depan dan belakang Jadi Kenapa kabel ini Masuk ke SCU Karena Ketika Unswear back Ya Atau ketika Alarm aktif Maka Kabel ini Akan mengirimkan Arus positif Ke Lampu sen Jadi Lampu sen Itu akan hidup Ketika Alarm berbunyi Jadi kabelnya itu Didapat dari sini Ya Jadi Cukup sekian ya Teman teman Tentang Part satunya Ini Karena Kalau saya Bahas Ke 17 Buah kabel ini Waktunya itu Cukup panjang Jadi teman teman Sulit untuk Memahami Dan Juga sulit Untuk Belajar Ya Dan Teman teman Juga akan Bosan Mendengarkan saya Berbicara Berbicara Ya Jadi Oke teman Cukup sekian Tentang Part Satu ini Jadi Untuk kabel Yang pin Yang kedua Atau Ya Pin yang kedua Ini kita akan Bahas Di video Selanjutnya Karena Saya tidak Memakai tripod Ya teman teman Jadi saya sulit Untuk menerangkan Kepada teman teman Dan Gambarnya itu Tidak cukup jelas Ya Jadi Lebih kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh